Survei membuktikan Hello semua friends, saya again with me Ramilky, guys It's close to my cooking flow Di episode kali ini kita akan masak spaghetti carbonara Acah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah Gua tau, kalian udah mikir Bang, spaghetti carbonara tuh susah Jangan ya susah-susah Tenang, my cooking vlog is all about Gampang, mudah diakses, cepat, hemat waktu Dan enak sekelas restoran bintang 5 Yes, I guarantee that Without further ado, gua akan kasih liat Kita belanja dulu barang, let's go It's Christmas time Oke, pertama kita mau beli dagingnya Kalian boleh nih pake sosis kayak gini Boleh pake sosis Atau boleh pake daging burger, oke Tapi kita akan pake biar enak kita mau smoked beef Yang gambarnya kayak gini Kira-kira smoked beef Daging asap Ya, smoked beef Cari yang murah aja Nggak usah yang mahal-mahal Oke, inilah ya Terus kita perlu keju Nah, kejunya itu nggak usah yang terlalu mewah-mewah banget Kayak pake parmesan Atau mozzarella Kita pake keju biasa aja Kayak gini Atau kayak gini Yang lagi di skon It's okay Oke, kita ambil satu Selanjutnya kita butuh telur Kita ambil yang kecil aja Kayak gini Oke Kita butuh bawang putih Cari yang fresh yang nggak ada cacapnya Lalu kita butuh spaghetti Nah, nggak usah bingung milih spaghetti Milih spaghetti yang menurut kalian worth it aja Nggak usah yang gimana banget Ya, asal spaghetti kayak gini It's okay Kita butuh minyak Gue prefer extra virgin olive oil Oke Ini yang paling penting kalian harus punya black pepper No more lada putih Please This is really really good and healthy We're done Let's go balik ke kitchen Back to the kitchen Sekarang kita akan mulai masak Kalian pasti nanya Bang, kok lu nggak beli susu? Kok lu nggak beli krim? Hehe Carbonara yang sebenernya itu nggak pake susu dan nggak pake krim Kaget ya Jadi, kita cuma pake telur Kita sekarang akan masak Dan gue akan kasih tau gimana caranya Karena masak carbonara itu agak susah Masak spaghetti carbonara yang benar dan original Harus dengan teknik yang pas dan tepat Watch closely Ikuti dengan benar-benar Kita akan mulai masak Pertama siapkan air di dalam panci seperti ini Masukkan spaghetti-nya itu nanti ada tekniknya ya guys Sekarang nggak perlu panci yang gede-gede Kebetulan gue adanya yang kayak gini Kita mau membuat dia mendidih Jadi nyalakan apinya full Spagetta spaghetti Kita kalau masak spaghetti itu harus al dente Tau al dente? Tau nggak al dente apa? Al dente itu ibaratnya manius Pas Nggak terlalu lembek Dan nggak keras Ambil spaghetti kalian Oke Cukupnya aja Bukan banyak-banyak Spaghetti itu keliatannya Awalnya kayaknya di-keep gitu ya Pas kalian rebus Jadinya banyak banget Percaya sama gue Ini segini aja ini udah banyak banget Masukkan spaghetti Kalian jangan takut sama dia kepanjangan Terus dia nggak buat Caranya gini Kalian masukin Oke Seperti ini Airnya panas kan Kalian tekan-tekan seperti ini Oke Nah jadi kalian kayak bengkok-bengkokin seperti ini Sampai dia lentur Jadi ini kan melentur Oke Sampai dia agak lembek Kalian usap-usap gini Kalian ambil tongs Lalu kalian puter seperti ini Sampai akhirnya masuk semua Kita mau kasih garam sedikit Di airnya Supaya spaghetti-nya nggak terlalu hambar Jangan banyak-banyak ya Karena kejunya nanti yang kita akan pakai Itu udah asin Oke Sambil menunggu spaghetti-nya Kita menyiapkan smoke beef kita Yang ada yang kita beli Ini ya Gue nggak remplit sama smoke beef Ini enak banget Bahkan gue akan pakai tiga Ini diciumin aja Hmm Sanginya Yang mau kita lakukan adalah Ini kita roll Seperti ini Lalu potong Jadi tipis-tipis Pisoannya kekecilan Potong tipis-tipis seperti ini ya Sehingga kita dapat Lihat Ini smoke beef Yang seperti spaghetti Oke Gue udah tahu nih bakal yummy Next kita akan siapkan telur Kita akan kocok satu telur Ambil sebuah mangkok seperti ini Satu orang satu telur ya Jadi kalau misalkan kalian mau bikin dua-dua orang Kalian harus ambil dua telur Oke Kasih garam Dikit Lalu yang paling penting Kalian harus kasih black pepper Jadi carbonara itu adalah It's all about black pepper ya Di spaghetti carbonara Atau feccuccini carbonara Black peppernya itu harus agak banyak Dan nanti telur inilah yang akan menjadi saus kita Ambil keju kalian Ini adalah keju cheddar biasa Kalian bisa pakai keju apa aja Yang penting kejunya bisa diparut Ambil parutan Lalu kalian parut kejunya Kedalam telurnya Jangan pelit sama kejunya ya Cocok telurnya bersama kejunya Wala Inilah nanti yang akan menjadi saus carbonara nya Lihat teksturnya Ini nanti akan jadi creamy Ini yang kita mau ya Jadi telur bercampur keju Nah nanti masukin ini Jangan sambil api menyala Kenapa? Kalau kalian apinya sambil menyala Nanti telurnya akan menjadi scramble egg Jadi kita akan masukin ini paling terakhir Di saat apinya sudah kita matikan Akhirnya telurnya akan menyatu sama feccuccini nya Atau sama spaghetti nya Dia akan menjadi saus yang sangat creamy Dia tetap matang gitu loh Tapi juga sampai jadi scramble egg Jadi jangan terlalu takut Gue akan buktikan nanti ya Oke kita cek spaghetti kita Kita bisa ambil satu Untuk ngecek seperti ini Hmm It's about right Dia sudah al dente Kita sudah masak dia sekitar 5 menit Mari kita kesampingkan Alright Kita nyalain api lagi Karena kita taruh Penggorengan Kita kasih minyak Jangan pelit-pelit minyaknya Lalu kita letakkan Smoke beef kita Ke atasnya Ambil satu bawang putih seperti ini Letakkan di board Taruh pisau Letakkan pisau di atasnya Lalu geprek Mental lagi Mental satu Ambil bawang putih ini Potong kecil-kecil seperti ini Oke Cukup Oke Kita goreng dia sampai agak harum Hmm Wanginya You smell that Menggoreng smoked beef ini Nggak perlu lama-lama ya guys Karena pada dasarnya Si smoked beef ini tuh udah mateng Sama seperti sosis Sama seperti daging burger Mereka sudah mateng dari sananya Di saat diproses Dalam keadaan api yang masih menyala Kita ambil spaghetti kita Seperti ini Nggak usah terlalu dipiriskan Karena kita memang mau airnya Dia akan bikin nanti Spaghetti-nya tuh jadi creamy Hmm Ini makan begini aja udah enak banget Nih ya Lihat ya Nice Kasih sedikit garam Dikit-dikit aja Merica Oke Matikan apinya And this is where the magic happens Dia udah mati apinya Tapi dia masih memasak Langsung kita taruh Sausnya Carbonara-nya Seperti ini Oke Langsung aduk 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 dan aduk Hmm Lihat betapa creamy-nya dia Lihat dia Tuh Dia creamy Dia nggak jadi scramble egg Karena kita udah matiin apinya Ayo kita plating Look at that Hmm Ini creamy banget Kita twist seperti ini Hmm This is the perfect spaghetti carbonara Kita taruh keju diatasnya Untuk garnish Lihat parutan kejunya tuh imut banget ya Nih ya Seperti saya imut sekali Black pepper lagi Untuk garnish It's all about black pepper Kita lap pinggirnya Presentation is everything Voila This has to be the perfect spaghetti carbonara Alarando Original Tanpa cream Karena emang carbonara itu tanpa cream Hmm Kita akan cobain Spaghetti-nya Survei membuktikan Look at that cream Ini nggak pakai susu Nggak pakai cream Nggak pakai apapun Cuma pakai telur Dan keju That's how you do it Gue berasal lagi di Itali Kalau kalian masak ini Gue yakin Orang-orang pada bingung Ini lo mesen di restoran mana bro Percaya sama gue Kalian masih cobain sendiri Hmm Kayak cobain ya Muka halus Senyum-senyum Gimana? Enggak Gawat ya Dari 1 sampai 10 Nilainya berapa? Jujur Nggak jangan bohong Sembilan Sembilan Sampai belepotan gue Saking creaminya Sekian cooking vlog hari ini Kalian harus cobain resep Carbonara spaghetti Alarando Yang barusan kalian tonton Kalian foto hasilnya Atau kalian videoin Kalian tag gue di Instagram At gazelcross Follow gue ya di Instagram At gazelcross Atau search Lauren Rando Gue mau lihat hasil karya kalian Hasil masak kalian Gue encourage kalian Cewek atau cowok umur kalian Berapapun Kalian harus bisa masak At least yang basic At least yang gue kasih tau Di video-video gue Jangan lupa dikasih like Comment dan subscribe Nyalain notification-nya Sehingga kalau gue upload Kalian dapet pemberitahuannya Karena banyak banget Video yang ke depannya Yang akan datang Dan nonton video gue yang sebelumnya So keep smile on your face And I will see you guys On the next video I love you guys so much Cheers Ayam geprek Ini yang kita mau Survei membuktikan Kita buka jadi dua Satu Dua Tiga Wow Sat Oke Walah Kita punya ayam geprek 100 cabai Ala Gazelle Cross Woo